Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Arwan Sidwi Jaya di paket mata kuliah kewirausahaan. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya menindungi bisnis teman-teman dari pembajakan. Jadi memang risiko bisnis di Indonesia dengan iklimnya sangat kompetitif ini adalah pembajakan. Nah langkah antisipasi yang kita lakukan adalah mendaftarkan secara hukum di hak atas kekayaan intelektual atau haki. Jadi ini saya jelaskan lebih detail di setiap presentasi saja ya. Oke, setiap produk yang teman-teman bikin itu mesti memiliki komoditas yang akan dijual. Misalnya ini saya contohkan kopi gitu ya, kopi itu bisa biji kopinya, rasa kopinya, atau coffee shopnya itu adalah komoditas yang akan diberi sama orang. Biasanya komoditas-komoditas ini akan kita desain, akan kita bungkus dalam bentuk desain logo, ada brand, logo name, identitas itu identitas yang akan kita desain, menjadi sebuah kemasan yang bagus. Dan ini yang dilihat orang. Dan jadi ini ide-ide yang dilihat orang ya dalam bentuk desain tadi. Ini juga sekaligus menjadi penemuan yang kita akan pasarkan di masyarakat. Nah, kriteria haki yang pertama adalah merk dagang. Di sini ada nama atau logo. Nama ini juga di Indonesia beberapa kasus saling klaim nama itu sudah pernah terjadi. Yang pertama ada ini ya, Bensu, yang diperebutkan oleh PT Benny Sujono dan juga Ruben Onsu. Terus yang kedua ada Tempo Gelato, salah satu gerai es krim gelato di Yogyakarta yang cukup terkenal. Ini diperebutkan antara Ibu Emma dan Bapak Paskal. Jadi Bapak Paskal ini kebetulan WNA dari Perancis yang terakhir diketahui dia adalah inisiator dari Tempo Gelato ini. Dan kemudian Ibu Emma ini adalah WNI-nya. Jadi WNI yang secara sah mendaftarkan. Dan kemudian di akhir, entah kenapa, apa yang terjadi dikerja sama mereka, akhirnya Bapak Paskal menuntut untuk membatalkan nama Tempo Gelato di atas nama Ibu Emma-nya. Dan kasusnya berjalan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah nama yang dikenal bagi di masyarakat sebagai nama dari produk itu memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, itu ada hak untuk menjual. Jadi di sini sebenarnya sih, nama tadi berkaitan sama hak menjual. Jadi siapa yang berhak menjual dengan nama tersebut. Kemudian ada hak patent. Hak patent ini biasa berkaitan dengan teknologi yang ada di produk atau ide dari yang teman-teman bikin. Dan saat teman-teman memiliki hak patent, maka sekaligus teman-teman memiliki hak untuk monopoli, memasarkan teknologi tersebut. Berikutnya ada hak cipta. Jadi hak cipta ini berfungsi agar karya yang kita bikin tidak diklaim oleh orang lain. Dan ini bukan merupakan monopoli. Hak cipta ini biasanya berbentuk seni, sasa, pengetahuan. Jadi sekarang kita sering sekali melihat bagaimana lagu-lagu di cover di Youtube. Jadi sebenarnya sih, selagi dia tidak mengklaim itu adalah lagu ciptanya dia, itu tidak masalah. Jadi biasanya sih, saat meng-cover kemudian ditulis, ini lagu kebuatan siapa, penyanyi artinya siapa, itu sudah aman sebetulnya. Dan menjadi bentuk apresiasi terhadap si Paoncita lagu. Tapi saat ada cover lagu, tapi tidak mencantumkan siapa namanya, atau bahkan diklaim sebagai lagu milik dia, itu akan jadi masalah secara hukum. Oke, begitu video saya terkait dengan bagaimana melindungi ide bisnis teman-teman, agar tetap terjaga dari bahaya atau dari risiko untuk dibajak ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!